Jawab ini bro, pasti, lo jadi lebih paham sama diri sendiri. Gue mau kasih lo satu sesi terapi psikologi bro, yang sering gue kasih ke klien dari ilmu yang gue dapat saat kuliah S2 Psikologi, buat bantu mereka lebih mengenal diri masing-masing. Gue akan kasih lo 5 pertanyaan singkat. Lo jawab pertanyaannya secara tertulis ya bro, boleh di buku, di hp, atau di kolom komentar. Lo post-post videonya buat jawab pertanyaan dulu juga gak apa-apa bro. Gue jamin, lo lakuin ini, selain hati lo bakal lebih lega, lo juga akan lebih mengenal diri lo sendiri. Pertanyaan pertama, siapa dua orang yang paling lo sayang yang masih hidup ya bro? Dan apa yang pengen lo lakukan buat bikin dua orang yang paling lo sayang tadi jadi bahagia? Pertanyaan kedua, ujian apa yang pernah lo terima yang paling bikin lo bangga? Pertanyaan ketiga, kekalahan terbesar apa yang pernah lo alami dan apa yang bisa bikin lo masih bisa bertahan dari kekalahan itu sampai saat ini? Pertanyaan keempat, hal baik apa dalam hidup yang saat lo ngelakuinnya bikin lo paling bahagia? Pertanyaan kelima, saat lo meninggal nanti, lo pengen dikenal sebagai orang yang gimana? Oke, pastikan lo jawab dulu semua, baru lanjut nonton videonya ya bro. Karena habis ini, gue mau menerjemahkan arti jawaban lo. Jawaban dari pertanyaan pertama, tentang orang yang paling lo sayang dan yang lo pengen lakuin buat membahagiakan mereka. Ini adalah bensin bahan bakar utama lo saat berjuang, lo maju terus, bahkan saat lelah, capek, kehilangan arah, dan mau menyerah. Sering-seringlah, ngobrol dan bertukar pikiran sama dua orang ini bro. Jawaban dari pertanyaan kedua, tentang pujian yang paling bikin lo bangga, adalah hal positif yang harus coba lo kembangkan, biar jadi lebih baik lagi dalam hal itu. Orang lain, udah ngeliat itu sebagai hal baik dari diri lo, dan lo juga ngerasain hal yang sama. Jadi, habis ini cari cara ya bro, untuk jadi lebih baik dalam hal ini. Jawaban dari pertanyaan ketiga, tentang kekalahan terbesar dan hal yang bisa bikin lo bangkit, masih bertahan sampai sekarang. Ini adalah kekuatan terpendam lo. Berguna, kalau di masa depan, lo mengalami cobaan dan kesulitan lagi. Ingat kekuatan ini. Ingat, lo pernah jatuh dan bisa bertahan karena hal ini. Jawaban dari pertanyaan keempat, tentang hal yang bikin lo paling bahagia. Ini ada hubungannya sama passion. Jadi, kalau lo bisa cari pekerjaan, cari nafkah sama hal yang berhubungan sama hal ini, hidup lo akan jauh terasa lebih bermakna bro. Kalaupun enggak, jangan lepasin hal ini bro dalam hidup lo. Tetap lakukan, terus dalami. Pertanyaan kelima, yang hubungannya sama keinginan lo, untuk dikenang sebagai apa setelah mati. Ini hubungannya sama life purpose, sama tujuan hidup. Jadi, wajib lo jaga sebaik-baiknya, kalau perlu, lo jadikan prinsip dan panduan utama hidup. Habis ini baca lagi bro, jawaban lo dari pertanyaan pertama sampai kelima. Kalau perlu, lo tulis ulang jawaban lo. Rasanya, lo jadi lebih paham kan sama diri sendiri? Lo jadi ngerasa hidup lebih berarti, dan lebih tahu harus melangkah kemana. Kalau lo pengen ambil terapi-terapi pertanyaan kayak gini, yang bikin lo lebih paham sama diri lo sendiri dan kehidupan, lo bisa baca buku gua, catatan perjuangan. Ada 365 pertanyaan, yang bisa bikin lo jauh lebih paham sama diri sendiri, dan lebih kuat melangkah dalam berjuang. Lo bisa baca bukunya di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Majulah, berjuanglah bro. Gua dan jeda ini akan selalu ada di sini, buat menemani perjuangan hidup lo.